halo halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim berjumpa lagi dengan saya situs erudik kali ini saya kedatangan servisan samsung A2 core yang bilang yang punya tidak bisa di cest dan coba kita hidupkan kita CES kita CES bukan hidupkan coba CES dan ternyata benar tidak muncul lalu kita tekan tombol power saya tekan tombol power ini bilang yang enggak yang punya ini normal HPnya cuman nggak bisa di cest jadi ini mungkin kemungkinan ngedrop Oke saya ditemani oleh secangkir kopi kenapa biar tidak terlalu pusing tidak terlalu sepanung karena untuk Samsung Samsung ini harus membongkar mesin harus membuka layar LCD ini dan ngeri sekali kalau membuka LCD ini soalnya risikonya sangat besar kalau salah-salah tukang tukang servisnya malah nombok bukannya untung malah nombok Hai maka saya sediakan set cangkir kopi biar slow Hai Oke lanjut Hai ini tadi tidak bisa nah ada getaran hidup dia Hai mati berarti Bang nge-drop Oke kita bongkar saja kita siapin blower kita panasin dulu sama blower kita posisi di 200 anginnya empat oke lalu disini ada fleksibel di atas ini bagian fleksibel dan konekternya juga di tengah ini jadi kita harus hati-hati membukanya bismillahirrahmanirrahim kita panasin dulu dari bawah dulu oke lalu kita cungkil pakai ini kalau sudah dipanasin set dan ini sudah sudah mulai terangkat oke apa ini sudah bekas servisan kita pelan-pelan saja dan untuk bagian atas disini ada fleksibel kita harus hati-hati oke berhenti karena ini keras kita panasin lagi kita harus hati-hati oke sudah terangkat lalu kita buka baut-bautnya inilah baut-bautnya di balik layar oke selamat menikmati itu dia lalu untuk mengetahui sebenarnya dimana letak kesalahannya kok bisa tidak mau nge-charge kita ukur panas belum-belum sudah panas terpegang panas ada yang konslet ini dia kayak kita cabut saja panas 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 rupanya ini guys yang konslet kita coba ukur kita cari konslet oh ini guys dicari-cari tadi gak ketemu sampai pusing rupanya nempel di jepitan aduh parah kita ganti kita ganti saja pakai yang ini pakai jarum lalu kita tempel di semoga kelihatan guys kelihatan bro kita geser kita geser oke kan enggak bro oke oke ini tempel dimana saja bisa di kalengnya yang inginnya oke kita tempel lalu di daerah sini tadi yang panas oke gitu oke Terima kasih. Terima kasih. Komponen kapasitor, tidak ada yang kongselet. Dan setelah saya lihat-lihat pakai kaca pembesar. Ini bagian yang hitam ini ada cuil. Yang ini cuil. Coba kita angkat. Kita blower. Kita jangan lupa kasih plug dulu biar mudah mengangkatnya. Lalu kita panasin. Biasa blowernya kita panasin. Kita hidupkan, bukan panasin. Posisi di 400. Dan panasnya di 3. Oke. Woh, pulak-pulak-pulak-pulak. Gak usah pakai penyepit. Bentar. Ininya kebesaran. Kita pasang dulu ini. Kebesaran. Panas. Oke. Oke. Kita hidupkan. Selepas. Oke. Kita hidupkan. Terus panaskan 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 lain yang tadi oke ternyata tidak ini penyebabnya berarti ini benda kecil hitam ini nah ini nah jatuh kemana konslet sudah tidak panas lalu coba kita ukur apakah ada yang masuk tegangan masuk susah ini kita singkirkan dulu ininya oke kita ukur tegangannya kita tepil disini lalu 0 kosong karena coba deh karena ini tadi tercopot makanya dia kosong berarti harus cari penggantinya oke berhubung saya tidak punya penggantinya tadi mana tadi barangnya jadi saya jumper saja mungkin tidak kelihatan jumperannya nanti saya gambarkan untuk jumperannya oke ya orang jelas ya oke saya ukur apakah sudah keluar untuk di konektor baterainya coba oke sudah keluar ternyata 4,33 baik untuk skema skemanya saya akan saya gambar apabila anda saudara sekalian teman-teman menemui kerusakan di bagian ini di sampingnya yang kotak ini entah apa namanya saya juga gak tahu itu otomatis kita copot dan maka kalau kita copot tidak ada akan keluar ke pin baterai ini cuman memang besar 4,33 itu alternatif dari saya apakah merusak baterai saya juga kurang paham jadi untuk skemanya begini ini ada 1 2 3 3 bentar ada 4 ada 4 pin disini kalau kita copot begini nah kebawah 3 itu gitu ini ini yang di jumper yang ini pin yang ini yang kalau dari kiri 123 nomor 3 jadi ini yang kotak hitam itu ini dan disini ini kapasitor 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 ini yang di jumper cuman memang keluaran di pin baterai disini itu 4,33 oke kita coba pasang di kita pasang 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 ini pun antar aku tuh gak atp itu lapi-laki dan sejati lapi-laki 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 paling malam ini kita gak mati Hai iya Hai mantap Hai eh eh hai hahaha pantatnya di seluruh kambing hai 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 oke lalu kita coba hai 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 oke keluar tanda petirnya oke oke 0% oke terima kasih untuk teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat sekian dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai